selamat menikmati selanjutnya kecuali berzikir kepada Allah adapun hati yang sakit salah satu yang pertama adalah tidak merasa menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukan adapun tanda yang kedua hati yang sedang sakit adalah hati yang menikmati maksiat tersebut kepada Allah SWT mudah-mudahan hati kita dijadikan hati yang sehat, selalu menerima kebaikan dan mengamalkan daripada kebaikan-kebaikan lainnya dan kita dihindarkan dari hati yang sakit dan disembuhkan dari hati yang sakit sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh